Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Novel Baswedan menepis dugaan adanya dendam pribadi, dua pelaku penyerangan terhadap dirinya. Novel yakin kasus penyerangan air keras yang menimpannya tiga tahun silam terkait dengan tugas-tugasnya sebagai penyidik KPK. Novel bahkan mengaku siap jika dipertemukan dengan kedua tersangka. Selama sekitar 10 jam, penyidik KPK, Novel Baswedan, diperiksa sebagai saksi bagi dua tersangka penyiraman air keras, RB dan RM. Pemeriksaan dimulai pukul 10 pagi dan berakhir Senin malam, sekitar pukul 20. Ada 36 pertanyaan yang diajukan penyidik Polda, Metro Jaya. Usai pemeriksaan, Novel menyatakan ia sama sekali tidak mengenal kedua tersangka. Untuk itu ia meminta kasusnya tidak berhenti sampai dua tersangka, namun ada pihak lain yang terlibat secara terorganisir. Novel juga menepis pernyataan penyidik kepolisian yang menduga motif penyerangan terhadapnya terkait dendam pribadi dua pelaku. Bahkan Novel siap jika dipertemukan dengan kedua tersangka. Saya pastikan itu tidak mungkin, urusan personal tidak mungkin. Kenapa? Saya tidak kenal, saya tidak pernah bertemu, saya tidak pernah terkait apapun dengan orang yang disebut sekarang ini sebagai tersangka, dua orang tadi. Tentunya tidak masuk akal apabila itu adalah urusan personal. Dan saya pastikan, saya hampir bisa memastikan dengan fakta-fakta yang sudah saya sampaikan dalam proses keterangan tadi, bahwa ini adalah terkait dengan tugas-tugas saya dalam rangka melakukan upaya memberantas korupsi sebagai penyidik di KPK. Sebelumnya, dua tersangka penyerang Novel, RB dan RM, ditangkap di Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada 26 Desember 2019. Butuh waktu 2,5 tahun bagi Polri untuk menangkap kedua pelaku yang ternyata merupakan polisi aktif. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.